Shalom, ketemu dengan saya dalam segmen To Do With SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Ketentraman. Kita baca ayat di dalam Amsal Pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Saya akan bacakan, Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bacaan Alkitab kita pada kesempatan ini berkata, Tentang dampak daripada takut akan Tuhan. Dampak daripada takut akan Tuhan, Yang pertama dikatakan, Ada ketentraman yang besar. Ketentraman yang besar. Ketentraman di ayat ini, Dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang aman. Kondisi yang tenang, Kondusif, Dan kondisi yang stabil. Jadi, Ketika kita takut akan Tuhan, Maka dalam keadaan sekacau apapun, Dalam keadaan sekacau apapun, Kita akan dapat tenang, Damai, Dan tentram. Kita akan dapat damai, Tenang, Dan tentram, Dalam keadaan sekacau apapun. Kalau apa? Kalau kita, Takut akan Tuhan. Seperti kondisi saat-saat ini. Kan kondisi saat ini membuat orang menjadi khawatir, Bimbang, Ragu, Takut, Cemas, Gelisah. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, Firman Allah mengatakan, Dampaknya ialah dalam keadaan sekacau apapun. Kita akan menjadi tenang, Damai, Dan tentram. Itu yang pertama. Yang kedua, Dampak daripada takut akan Tuhan, Yaitu, Ada perlindungan, Bagi anak-anaknya. Ada perlindungan, Bagi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika kita takut akan Tuhan, Maka, Akan ada, Proteksi. Penjagaan, Bahkan perlindungan dari Tuhan. Dalam keadaan, Sesusah apapun, Dan dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan akan tetap melindungi orang-orang, Atau melindungi kita anak-anaknya, Yang takut akan diam. Tuhan akan menjadi perisai, Tuhan akan menjadi perisai, Tuhan akan menjadi perisai bagi kita. Masmur pasal yang ketiga, Masmur pasal yang ketiga, Ayat yang keempat, Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, Dan yang mengangkat kepalaku. Dia menjadi perisai. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dampak daripada, Takut akan Tuhan, Yaitu, Dia menjadi sumber kehidupan kita. Haleluya. Ketika kita takut akan Tuhan, Maka dia menjadi sumber kehidupan bagi kita. Ayat yang ke-27, Amsal 14, Ayat yang ke-27, Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat, Maut. Sumber kehidupan. Luar biasa. Kalau dia sumber kehidupan, Apa yang perlu kita cemaskan? Dalam ayat yang ke-27 ini, Dikatakan dia menjadi sumber kehidupan. Sumber kehidupan yang dimaksud dalam ayat ini, Bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang jasmani, Tetapi juga kehidupan atau hal-hal yang bersifat rohani. Jadi saya mau katakan, Ketika kita takut akan Tuhan, Maka ada dua sisi kehidupan kita, Yaitu sisi jasmani dan sisi rohani, Akan diberkati Tuhan. Diberi kehidupan. Luar biasa Tuhan kita ajaib. Secara jasmani dan secara rohani. Diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia sumber kehidupan. Itu sebabnya pada kesempatan ini, Saya mau mengajak kita, Mari kita benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu mengagumi, Menghormati, Memuliakan, Taat, Konsisten, Bahkan hidup di dalam kebenaran firmannya. Kalau ini sudah kita lakukan, Maka, Seperti yang saya uraikan tadi di atas, Ada ketentraman, Ada perlindungan, Dan, Sumber berkat, Sumber kehidupan bagi kita. Terima kasih firman ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.